Pemirsa Presiden Jokowi Dodo hari ini menggelar pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat bersama KPU untuk membahas Bilkada Sertak Desember 2015 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hasil pertemuan tersebut, sudah ada reporter Anissa Justisia yang akan melaporkan secara langsung dari Istana Bogor. Halo Anissa, silakan dengan laporan Anda dari sana. Hari ini Presiden Jokowi Dodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala mengadakan rapat konsultasi dengan berbagai pimpinan lembaga negara yaitu MPR, DPR, DPD, MK, kemudian ada juga dari KPU dan Bawaslu, serta ada pun dari BPK. Dan memang agenda hari ini dalam rapat konsultasi membahas berbagai macam isu. Salah satunya adalah isu terkini mengenai Bilkada Sertak 2015 yang sampai saat ini di tujuh daerah hanya memunculkan calon tunggal saja. Dan tadi setelah mendengarkan pertimbangan dan saran dari berbagai lembaga tinggi negara tersebut seperti dari MPR dan DPR, Presiden Jokowi Dodo akhirnya memutuskan untuk tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU untuk saat ini. Karena memang setelah melalui pertimbangan tersebut, PERPU dirasa belum perlu. Karena apabila PERPU dikeluarkan pun akan memakan proses yang cukup lama dari Presiden ke DPR terlebih dahulu. Kemudian akan ada implikasi-implikasi hukum yang banyak yang juga akan memakan waktu. Dan tentunya apabila putusan PERPU ini yang lama tentunya akan mempengaruhi kerja KPU yang saat ini sudah memproses proses selanjutnya dari tahapan pendaftaran Pilkada Serentak di 262 daerah lainnya. Selain itu juga akhirnya dari hasil tidak jadinya PERPU ini adalah dari pemerintah juga meminta perpanjangan masa pendaftaran yaitu selama tujuh hari. Namun masih belum ditetapkan dari kapan hingga kapan tujuh hari tersebut mengingat Bawaslu masih akan dan masih perlu mengadakan rapat pleno untuk memberikan kebijakan. Karena memang dari Presiden Jokowi Dodo saat ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada Bawaslu dan KPU untuk mengeluarkan kebijakan mengenai polemik calon tunggal di tujuh daerah ini. Dan sementara itu ada agenda lain yaitu mengenai pembahasan sidang MPR, DPR, dan DPD tahunan yang akan dikelar pada 14-15 Agustus yang nantinya hanya akan dikelar pada tanggal 14 Agustus. Terima kasih Anissa Yusisya telah melaporkan dari Istana Bukur, Jakarta. Jadi pemerintah tidak akan mengeluarkan PERPU tapi akan memperpanjang pencalonan bagi Pilkada nanti. Terima kasih atas laporan Anda.